Sama, semua mungkin sama, cuman yang berbeda waktu hitungan valuasi Anda aja. Valuasi Anda sudah besar. Gimana, enak seger di transfer gede di awal? Halo. Iya, kapan bisa dikirim pewangi ruangannya? Soalnya kantor saya bau baru banget nih. Iya nih, bau baru. Iya, tahun dikirimin ya, pewangi ruangannya segera ya. Iya, soalnya aneh gitu bau baru gitu. Bau-bau, kena potong 40% gitu. Ya, oke. Thank you. Baru ya, Pak? Hah? Baru ya, Pak? Ya, ilah. Namanya juga abis show. Masa sih ya? Masa nggak punya uang? Lihat ini, layar besar gini. Mana mungkin beli sendiri? Pasti dikasih. Dikasih pinjam. Dikasih pinjam sama siapa? Mau tahu sama siapa? Mau tahu sama siapa? Setelah ini, setelah ini. Di bawah, di bawah. Ini dia. Tiga, dua, satu. Hah! V2 Indonesia tuh. V2 Indonesia tuh. Pak Rudi, terima kasih. Beri Mas Nandi. Mas Nandi. Dandi. Nandi. Ah, pokoknya itu deh. Ya, tuh. V2 tuh, teman-teman. Kalau mau ada LED-LED canggih, tak terbantahkan. Nih, jagoannya. Raja LED Indonesia V2. Wah, itu. Nih, nih. Shit! Iya, udah sama kayak Miah-Helmiah ya jadinya. Kantor pusat kita juga nggak punya kayak beginian. Aduh, banyak sekali kejaran-kejadian lucu di negeri-negeri ini. Oke. Kita sekarang masukin email dulu ya. Di season yang baru ini ya. Oke, email. Warga plus 26. Password. Mereka yang pesta. Kita yang bonyok. Eh, iya masuk! Masuk. Silahkan. Aduh, telepon lagi. Bentar, Pak. Halo, TV di studio semua udah copot-copotin. Oke. Iya, digeritin sama V2 Indonesia semua. Iya, iya. Iya, iya. Dicopotin, buang, injek, bakar. V2 katanya soalnya anti-petir tuh. Iya, iya, pakai itu aja. Paling bisa emang kalau anak bungsu di grup baru. Haram bungsu di grup baru, dia. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Saya boleh ngadu? Boleh dong. Boleh ngadu dong. Tadi Anda kena 40% ya? Iya. Bapak? Aduh, mau ngadunya sama lah gitu ya. Sama. Semua mungkin sama. Cuma yang berbeda waktu hitungan valuasi Anda aja. Valuasi Anda sudah besar. Iya, iya. Gimana? Enak, seger di transfer gede di awal? Enak ya? Enak. Enak, enak, enak. Enak, enak. Wow. Apakah ini yang dinamakan duniawi? Kenapa ya loko godaannya semakin besar? Pak Kadir. Iya, iya, iya. Dunia mau dibawa sampai mana sih? Uang itu nggak dibawa mati. Nah, terus kita gape lah akhirat dulu, Pak. Wah. Lah kan masih di dunia. Iya, boleh lah kalau itu. Iya, kan masih di dunia, kan? Iya, tapi kan setidak-tidaknya mungkin menyiapkan jalan untuk ke akhirat nanti. Buat apa segede di depan cebret, masuk ke close the door, apa segala macemnya. Tapi kalau nggak bisa digunakan uang itu dengan baik, Pak. Wah, contohnya digunakan dengan baik itu buat apa sih, Mas Der? Kalau boleh tahu nih. Dari visi-misinya kasih solusi itu digunakan dengan baik itu contoh lah. Minimal kalau contoh kan berarti ada tiga lah, dua atau tiga lah contoh. Tiga. Iya. Yang pertama, membantu UMKM yang ada di Tanah Abang yang lagi terpuru. Ah. Masya Allah. Iya, satu itu ya. Dua. Dua. Men-support orang-orang yang pengen adaptif, pengen belajar TikTok shop lebih dalam. Ah, itu dua. Men-support mereka ya. Tiga, membantu program pemerintah. Ah, saya lihat-lihat dari tiga tujuan ini cari aman ya. Kesini bantu. Kesini bantu. Kesana bantu. Itulah yang mau saya adukan, Pak Kadir. Tapi tahu nggak dari biasanya orang-orang yang pengen bantu semua orang, akhir-akhir dibenci semua orang. Karena lu kesana juga, kesini juga, ini juga gitu. Saya mau minta arahannya, saya mau minta bantuan. Mas, saya mau lapor lah Pak Kadir. Kamu mau lapor, oke boleh ya. Oke. Boleh. Nama. Diri Pak. Diri. Doble R? Satu aja. Oh, satu aja ya. Diri. Kalau bisa. Diri siapa? Empat kawan? Bukan. Diri Anshah, Pak. Diri Anshah. Diri Anshah. Diapus dulu? Iya. Kelawatan. Terus, terus. Terus. Udah, hurufnya tadi cuma 8 atau 9. D-L-Y-A-N-S-H-A. O-A-N-S-A-H. Apa kalau boleh tahu artinya Diri Anshah? Diri itu kan Devi Azhari. Orang tua. Orang tua. Anshah, cita-citanya anak soleh. Orang tua saya pengennya dapet anak yang anak soleh. Wih, sepupuan sama Sarah Azhari, Ayu Azhari. Iya, katanya begitu. Cuma bukan, Pak. Oh, suka rahasia. Rahasia. Oke, Diri Anshah. Pekerjaan? Podcaster, Pak. Podcaster. Iya. Atau mantan penyiar? Iya, mantan penyiar, Pak. Mantan penyiar, market, muslim. Iya, betul, Pak. Sering Anda bilang kok, waktu datang juga bos kita sekarang. Iya, Pak. Omnit kan belum punya YouTube channel market muslim. Ah. Di-iyain lagi sama dia, ya? Di-iyain. Tapi itu yang awal, mudulan Anda yang bilang. Iya, cuman kan dia memang sebegitunya ingin memiliki saya, kan? Ah. Emang ada apa sih dengan market muslim gitu? Sampai-sampai penonton saya juga ekspektasi terlalu tinggi, Pak. Ah. Dia taunya tuh begitu tampilan jenggotan, agak cingkrang, taunya channel saya channel dakwah, Pak. Itu mau juga saya aduk. Bentar. Kalau jenggotan, oke kelihatan waktu syuting. Celang dan cingkrang kan, Pak, kalangan meja. Silahkan Anda tanya sama netizen saya, Pak. Kok bisa-bisanya tahu-tahuan celangannya? Ya, mungkin dengan saya di mana-mana kan begitu. Oh, gitu. Iya. Jadi, ini yang tadi bukan bagian dari pengaduan, kan? Atau sudah bagian juga? Oh, bagian, oke. Yang pertama berarti pengaduannya apa, Mas Diri? Pengaduan yang pertama adalah, kenapa akhir-akhir ini saya suka dibilang buzzer, Pak? Hmm? Giliran saya jalan sama program pemerintah, disangkanya buzzer-nya pemerintah. Dibayar sama Pak Teten Mas Duki, Pak. Untuk mengedukasi tentang... Jelas sekali, kawan ini nyebut nama, ah. Gak pake di samar-samarkan. Atau apa? Clean and clear. Teten Mas Duki. Clean and clear dia sebutin ini. Karena saya jalan ke sini, disangkanya saya bersterbangan dengan pelaku-pelaku TikTok. Disangkanya ini nih. Emang ada program sama pemerintah? Ada, lagi jalan, Pak. Keliling-keliling kampus untuk membikin atau mencetak wira usaha baru, Pak. Dipercaya sama pemerintah. Saya gak tau kenapa saya bisa disaking cukup saya seperti itu. Apakah mungkin tolak ukurnya podcaster yang lainnya? Bukan, karena kalau ngajak Dedy Korbu, jahir budgetnya gak masuk. Bisa jadi. Oma pemerintah jalan. Jadi sering dikira buzzer-buzzer pemerintah oleh netizen. Oleh netizen yang pro TikTok. Netizen pro TikTok? Iya kan, mereka kan pengennya gimana caranya TikTok shop jangan ditutup. Oke. Sementara netizen juga ditunggangi atau diprovokasi sama UMKM. Yang mereka ingin menutup TikTok shop. Jadi segitiga itu, Pak, yang kerap kali. Segitiga berarti pemerintah, TikTok, dan netizen. Ya, UMKM. UMKM. Bukan netizen ya, UMKM. UMKM ini, UMKM yang tanah abang lah. Berarti UMKM ini butuh TikTok? Iya, ada yang butuh TikTok, ada yang konvensional. Oke, ada yang seneng dengan TikTok shop, ada yang gak seneng dengan kehadiran TikTok shop dari segi UMKM, pelaku UMKM. Katanya kata tadi ada yang gak seneng yang tanah abang ya? Enggak gitu, hei. Enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Kurang ajar nih orangnya. Enggak ditempat yang enggak ditempat orang lain. Enggak tiba-tiba nyerang. Berarti ke TikTok shop ini ada dua pandangan, ada dua pelaku UMKM, ada yang pro, ada yang kontra. Iya, betul. Nah, pelaku UMKM ke pemerintah? Pemerintah pasti kan mengekskalasi atau membantu UMKM yang geraknya lebih inovatif, apa segala macemnya. Oke, berarti UMKM ke pemerintah gak ada masalah apa-apa? Gak ada, harusnya sih gak ada. Kenapa? Karena pemerintah tutup dong tuh TikTok shop. Oh, berarti ada permintaan. Ada permintaan. Nah, sementara pemerintah ke TikTok nutup kan? Iya, pada akhirnya. Pada akhirnya. Sekarang berarti gak ada, gak tahu saya ke depannya seperti apa katanya isunya mau dibuka lagi TikTok shop. Karena saya mau mengadu kepada Bapak, Bapak kan lebih tahu nih, kira-kira. Hei, di negeri plus 26 ini gak ada TikTok. Tapi gak apa-apa, akan saya coba jawab. Iya, coba ya Pak. Akan saya coba jawab. Jadi, siapa tahu isu-isu saya ini ya ide-ide buruk dan cemerlang lah. Iya, sebenarnya gimana Pak masalahnya? Karena apalagi ada yang menyakut-tautkan terhadap, Kalau nanti presidennya ini, dia akan lebih pro kepada UMKM, akan pro kepada Indonesia, nasionalisme, dan seterusnya. Sehingga dia gak butuh investasi asing. Kalau presidennya ini, katanya dia butuh buka selebar-lebar investasi asing. Makanya saya bingung nih, kira-kira-kira. Bentar, saya juga bingung. Dari Anda sebutin, cuma ada dua capres. Emang gak ada tiga, bukan ada tiga ya? Tiga, tiga. Tadi dua. Tanya, kalau yang ini pro investasi besar-besar, kalau yang ini gak butuh investasi asing. Cuma dua itu. Satu lagi gak mau-ngapain? Saya cuma dua loh. Apa, satu lagi gak mau-ngapain? Eh, gak tau. Gak tau. Dia mau ngecebak gue deh. Mau ngecebak gue deh. Mau ngecebak gue deh. Gua balikin lagi deh. Kan harusnya ada tiga dong. Ada tiga gagasan mengenai investasi asing ini. Ada yang butuh, ada yang gak butuh. Satu lagi nih. Ya menurut saya cuma dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya udahlah, walaupun emang dua, ya kita aminin aja ya. Aminin aja. Semoga apapun rencana mereka itu yang terbaik. Aminin. Ya kita aminin aja ya. Aminin. Enak bener bikin jargon ya. Bisa dipakai ke semua ya. Bisa dipakai di semua jargonnya. Pinter emang tuh. Oke, jadi Bapak yang mana, Pak? Saya, saya mayat. Ikut apa kata komandan? Komandan bilang netral, netral. Komandan kan aparat negara. Harus netral. Tidak boleh kiri, tidak boleh kanan, tidak boleh tengah. Balik lagi ke sini, Pak. Jangan terlalu jauh ke sana ya. Tolong, jangan terlalu jauh ke sana. Oke, jadi bagaimana seharusnya ini? Seharusnya sih ya. Apa? Pakar apa? Itu online shop. Online shop. Jadi maksudnya gini, Pak. Intinya, bagaimana terkait tentang, saya mau mengadu, saya kan mementingkan nasib UMKM, Pak. Iya, iya, iya. Saya ngerti. Jadi, ke depannya tuh harus seperti apa contoh? Saya ngerti. Apakah mereka juga tetap harus bisa jualan online, tapi pakai platform yang mana? Nah, itu kan. Ada yang satunya tuh terlalu jualan produk asing. Barang-barang impor mahal. Ada satu lagi yang memang buatan Indonesia, tapi dia netral. Yang kayak gitu-gitu, jadi pilih yang mana? Pada dasarnya, kalau di negeri plus 26 kita yang tercinta ini, semua peraturan itu sudah baik. Sudah melindungi segala aspek. Tuh, men pelaksanaannya. Kadang-kadang suka tidak sesuai dengan peraturannya. Nah, gitu. Adalah ketemuan-ketemuan mendadak tiba-tiba dirahasiakan, gitu kan. Ya, siapa tahu kalau antar pengusaha ketemu dengan pembuat peraturan, kan udah, wah aneh dong kalau ada pertemuan dirahasiakan atau mendadak, gitu. Dan bisa langsung ketemu lagi. Kan biasanya susah harusnya. Susah harusnya kan. Nah, dan juga kalau ini saya sering lihat masalahnya nih, kan masalahnya adalah di harga ya. Harga. Harga yang biasanya perang harga. Sampai banyak pelaku-pelaku. Ini untung toko ini tuh dari mana sih? Kok bisa jualan harga segini? Modalnya tuh segini loh. Barang yang kita jual sama nih, misalkan. Jadi ada yang jual sepatu tuh kan katanya Rp30.000, Rp40.000. Katanya ada yang pakai budget yang biayanya dari pencucian uang ada isunya. Ada juga yang memang katanya Cina lagi drop, lagi lumpuh. Akhirnya dia buang investasinya di Indonesia. Nah, maksudnya kami-kami ini pelaku usaha ini harusnya kayak gimana. Nah, harusnya kalau di negeri Posdoran, harusnya pemerintahnya melindungi usaha-usaha lokal dong. Iya kan? Oh, berarti yang sekarang belum melindungi ya Pak ya? Enggak sayang-sayang banget. Makanya saya bilang enggak sayang-sayang banget. Kenapa? Masih ada sayangnya. Dipakai ditunggangin untuk kepentingan pemilihan. Seolah-olah care. Seolah-olah care karena ini hot issue gitu. Di sosial media tuh kayaknya, oh akan cepet nih nyebarnya gitu. Hot issue? Hot issue. Panas ya Pak ya? Panas banget. Ruangannya apa ya? Oh iya. Kalau ini lebih ke emang AC-nya enggak ngelawan. Bagaimana pun kan ini ciptaan manusia AC ya. Kalau yang di luar yang matahari cuma satu doang, menyenyari semua durian itu kan ciptaan yang di atas. Itu udah paham. Siapa yang ciptain? Allah. Anda udah ciptain oleh? Tuhan Yesus. Loh iya kan ini kan enak kan? Harga ilang lawan bicara Anda. Kalau saya bilang, siapa yang ngintain? Tuhan Yesus. Kan enggak suka apa sih? Bertentangan gitu. Walaupun di mukanya senyum tadi dalam hati. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Astaga Allah. Ya iya. Kalau menurut saya sih begitu. Kadang-kadang nih kayak pemerintah juga. Kan tadi kerjasama bareng sama pemerintah negara plus 26 kan ya? Ya iya iya. Bikin seminar-seminar ataupun kelas-kelas pembelajaran ke mahasiswa. Iya betul. Ngapain yang dibikin pelajaran. Itu yang dikasih ya pedagang UMKM itu. Ngapain ke mahasiswa diajarin dagang. Ini loh yang lagi ini kan. Untuk solusi itu kan ada solusi jangka pendek menengah jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek itu langsung mereka diajarin. Tapi kan mungkin jangan-jangan visi-visinya untuk mencetak pengusaha atau wira usaha baru. Boleh. Tapi itu yang long term solution mungkin. Di mahasiswa-mahasiswa. Cuman untuk sekarang ini ya mereka dikasih kelas. Eh gini loh caranya jualan digital, jualan online tuh. Lu harus menarik. Halus begini. Lu kasih trik-trik berdagang yang baik. Marketing yang baik. Harus ada ngomong gimana, ngomong gimana, ngomong masalah. Ini solusinya adalah barang ini. Begitu. Kan di podcast itu juga bilang kan. Saya dagang ya. Ya ini beli. Ini beli. Ya apa? Beli apa? Gitu. Ya kenapa gak ke mereka aja? Dikasih ke dalam perang. Saya ingin dikasih kelas gratis. Biaya dari pemerintah untuk berjualan atau berdagang secara online. Gimana biar laku. Itu long term. Eh short termnya. Itu yang saya bingung Pak. Makanya kemarin begitu ada tawaran. Ayo kita keliling yuk. Hah? Di negeri plus 26. Iya. Ya udah. Ya pas saya lihat programnya, oh mencetak wira usaha baru. Sementara yang udah berjalan gimana nasibnya kan? Cuma gak mungkin saya tolak. Kenapa gak mungkin ditolak? Saya juga pengen kursi. Kalau saya... Saya senang nih orang nih. Jujur nih. Saya senang. Jujur nih. Tapi pengen kursi. Emang Bapak itu masih ngaruh di tahun depan? Bukan ada ganti gerbong ya? Iya kan? Udah ganti gerbong. Bapak ini gendela dua kali berturut-turut. Harus diganti kan? Oh iya. Masa ada naki yang baru gerbong yang lama? Ah gak mungkin ada orang sebaik itu. Berarti kalau ada pemimpin baru pasti dia bawa gerbong ya Pak? Iya lah. Gerbong-gerbong yang sekarang ini mendukung dengan habis-habisan. Kan kalau di plus 26 gitu. Posisi menteri-menterinya tuh. Bukan karena kualifikasi. Karena gerbong. Saya pernah lihat tadi satu video. Di plus 26 juga tuh. Yang ngomong perempuan. Yang ngomong perempuan. Iya dia bilang pokoknya kalau memang nanti ke depannya. Anda jadi. Saya gak mau. Kalau menteri-menterinya cuma dikasih jatah empat. Pokoknya aku mau. Aku mau paling banyak. Aku mau. Memparodikan kan gak masuk ya. Enggak memparodikan. Kan kita gak ngomong merah. Iya gak ngomong merah. Itu namanya kan? Ah nama pemain volley kan? Nama pemain volley kan? MW. Ini kamera kemana sih arahnya? Boleh kesini terus? Jadi ntar kalau dipotong orang tuh. Gue sendiri. Gak ikut-ikutan. Boleh kesini aja. Boleh kesini aja. Iya. Katanya bilang. Oh berarti tergantung ya. Siapa yang bawa. Iya. Kadang-kadang sih gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Anda jangan oh. Jangan pura-pura oh. Ntar dibikin jadi bego beneran. Anda juga kan tau sebenernya. Cuman biar pengen saya yang ngomong aja. Gitu kesannya. Oh gitu. Kalau saya sih melihatnya gitu ya. Pemerintah lebih baik respon cepatnya adalah. Ngajarin si pelagang-pedagang. Yang dulunya konvensional. Yang offline. Yang jadul. Diajarin gimana caranya berdagang dengan digital. Gitu. Coba-coba gimana cara dagang digital Pak. Coba di online. Bapak kan udah paham nih. Udah paham betul. Kenal sama warga yang mengadu kesini dan seterusnya gitu. Udah ngerti lah. Mungkin dapat masukkan. Gimana cara jual online-nya? Coba ada produknya enggak? Produknya ada enggak? Contohin Pak. Masa saya bingung. Jadi ketika dari sini saya ngasih ke warga. Ini saya sebagai ketua asosiasi WM Crime juga tau Pak. Oh ini nih. Coba gimana sih. Iya teman-teman. Teman-teman ini ada baju band. Teman-teman ini ada baju band. Biar kalian diterima di skena-skena musik-musik indie. Bisa gaul-gaul sama teman-teman Vindes gitu. Ini baju band ini asli bukan bootleg ya. Ini asli. Asli diimpor. LD-nya kecil. Ini buat badan-badan cowok yang kurus-kurus. Masih oke. Dengan judul lagu The Cure Boys Don't Cry ya. Iya. Ini band yang hits pada masanya. Pasti tau dong. Tau dong. Ini dijual apa? LP. LP lingkar perut ya. LP lingkar perut. Tadi LD saya sebut lingkar dada. LP lingkar perut. Jadi buat badan-badan yang biasa pake baju. Baju-baju Giordano L masih cukup. Masih muali nih. Yang XL ya. Nah teman-teman ini dibeli ya. Ini cuma 120 ribu aja. Free ongkin. Silahkan di foto. Itu kalau belum laku. Kalau udah toko-toko laku. Kalau udah toko-toko laku. Ya ini ada baju ban ya. The Cure ya. Boys Don't Cry. Bajunya gambarnya asli ya. Silahkan langsung aja di foto ya. Oke. Satu, dua, tiga. Cerut. Gitu. Oke. Terima kasih kakak screenshotnya ya. Kalau udah laku mah. Kalau udah laku. Kalau baju. Toko-toko online udah laku. Ilmunya dapet dari mana kak? Ilmunya dari kehidupan. Mahal banget. Mahal banget itu ilmu. Oh ada yang pernah melakuin seperti itu? Banyak kan orang-orang. Siapa kak? Siapa kak? Banyak. Sarwenda ada. Bayimuong ada. Kamu ada jualan di situ. Masih aktif? Masih. Apa sekarang dia kenapa? Jualan online itu gara-gara sudah tidak ada. 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 Kerjaannya ada. Ya itu kerjaannya. Pemasukannya itu banyak. Oh banyak. Jangan ke sana-sana ya. Masih ada bentuk tanggung jawaban ya. Masih dong. Masih ya. Keringetan kan. Kiranya gara-gara dipercuma. Nah dan itu juga nih. Satu lagi tuh. Mungkin si pelaku-pelaku UMKM ini yang bukan siapa-siapa. Yang nobody. Sebel kalau ngeliat ada artis jualan di tiktok. Kenapa? Dia merasa. Wah curang. Dia startnya udah start melayang dong kalau artis ini kan udah punya nama. Udah ada brand gitu. Tapi nyatanya Ruben Onsu pernah klarifikasi bahwa gak ada urusannya ke artis-artis yang jualan. Karena nyatanya banyak juga. Kayak misal contoh kue-kue artis. Padahal kemana sekarang nasibnya? Nah berarti kan gak ngaruh juga harusnya artis muncul ke permukaan. Nah itu mah kue-kue artis. Cuma kan memang harus target 3-5 bulan BEP. Karena setelahnya pasti ditinggalin orang kan. Emang bisnis viral. Temen saya ada yang ngelakuin tokonya di e-commerce. Tokonya toko viral. Barang-barang yang lagi viral dia jual. Pokoknya tokonya gak ada jati dirinya deh. Apa yang lagi rame. Ah dia punya. Apa yang lagi rame. Dia ada. Untung. Abis itu tinggalin? Tinggalin. Ganti lagi produknya. Tokonya tetap sama. Untung. Nah mungkin pelaku-pelaku UMKM ini yang rakyat-rakyat ini. Yang nobody. Yang tokonya pun mungkin. Yang kalau live dia nonton hanya 15 orang atau 12 orang. Mungkin sebel kali ngeliatnya artis-artis ngapain lagi sih ikut-ikut jualan. Walaupun sebenarnya hak artis-artis ya sebetulnya. Sebetulnya. Cuma yang ini ada merasa mungkin dalam hati ya kecemburuan sosial sedikit. Tapi gak masalah dong kalau artis jualan? Gak masalah. Sangat-sangat tidak masalah. Tapi saya mencoba berada di posisi si pelaku UMKM. Udah lah kita gak ngerti-ngerti banget. Harus di shifting ke online jualannya. Ditimpa lagi sama artis-artis ini. Nah harusnya kan yang membela mereka ini adalah pemerintah. Terus sekarang pemerintah kemana? Ke kampus-kampus. Anda gak boleh melihat. Kampus-kampus. Loh. Anda gak boleh melihat dari satu sisi. Siapa tau memang benar-benar mencetak. Benar. Tapi kalau mencetak itu akan kita panen 5-10 tahun lagi. Ini butuh yang terluka sekarang ini. Pedagang-pedagang tadi. Diapain? Diapain? Hanya dipakai doang buat engagement doang? Kan kasiar kalau dipakai buat engagement doang. Coba. Kan ini kan sudah sering berjalan dengan pemerintah. Karya nyatanya terhadap pedagang-pedagang ini apa? Pemerintah plus 26 kan? Iya pemerintah plus 26. Apa yang dilakukan? Ah lama lagi ngarangnya. Gue masih jalan lagi. Masih jalan lagi. Karena menurut saya yang penting itu langsung yang direct ke pedagang-pedagangnya itu dong. Iya. Masih ada ya? Betul. Sabuga Bandung masih ada? Iya. JSS juga masih ada? Masih banyak. Oh masih jalan? Oke siap. Anda aja jalan terus coba jalan. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah itu kalau menurut saya sih ya. Berarti pro TikTok shop juga dong Anda. Ketika TikTok shop dibuka, harusnya itu menjadi solusi buat para teman-teman UMKM. Kalau sebenarnya selagi mereka enggak merasa terbantai, atau tidak merasa jadi mempersulit penjualan mereka, kayaknya mereka juga akan senang dengan kehadiran TikTok. Ada bukti-buktinya ketika mereka udah minta ditutup Pak, ternyata di Abang Tanah, itu malah enggak naik tetap performanya Pak. Karena memang uangnya enggak ada yang mau beli, uangnya abis ke judi online. Jadi mau beli baju itu enggak ada duitnya Pak. Nih coba kita lihat beritanya nih. Enggak, ini punya saya. Ini punya saya. Itu kalau di Anda, di TV yang di tengah. Bisa di klik-klik gitu. Itu kalau di Anda. Ini enggak ada. Jangan ada adakan. Ada soalnya yang bilang katanya ketika udah pada triak-triak TikTok, ditutup. Tapi nyatanya UMKM juga enggak kebantu yang ada di sana. Ya, karena bagaimanapun kalau belanja offline itu ya, harus ke sana pakai kendaraan. Baik itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Udah nyampe sana, pengelola parkirnya juga kan jujur-jujuran aja. Sembel kalau kesono. Bayar parkir berapa, dijagain gimana, bagaimana, terus masuk lagi ke dalam, ke tokonya. Eh, pas lihat cek harganya, kok lebih murah online. Sebagai manusia normal biasa, pasti mending beli online dong. Bedanya cuma bisa nyoba, enggak nyoba aja tuh baju. Kalau beli langsung kan bisa dicoba bajunya. Kalau beli online kan enggak bisa dicoba. Oh ya, itu doang sih ya. Iya. Maka Anda mungkin harapan saya, mungkin Bapak bisa mengadukan Bapak selaku kepala, Pak, di sini. Ya, ya, ya. Mungkin tolong minta catatan, Pak, ya. Jadi, mungkin harapan saya nanti di kemudian, di tahun 2024, gitu. Misalnya, plus 26 negara ini dipimpin oleh orang yang paham tentang kepedulian kepada UMKM. Betul. Mbok ya bisa pilih orang-orang di jajarannya juga yang bener-bener paham. Enggak cuma asal keliling-keliling aja. Gitu, maksudnya. Jangan boleh saya kasih langsung enggak, Mas Dery? Kalau mereka enggak segerbong, sulit. Aduh. Kalau pun dipilih orang-orang yang seperti itu, itu mentoknya jadi stafsus aja. Orang dibalik layar. Tapi bisa bersuara enggak stafsus itu? Bersuara kepada atasannya. Yang take for the credit ya atasannya. Seolah-olah itu memang pemikiran atasannya. Padahal pemikiran tim-timnya semua, gitu. Iya, maksudnya kan ketika dia jadi, disusun. Mungkin para kabinetnya benar-benar yang faham mengenai UMKM, mesti pas, apa segala macemnya. Yang ngerti lah, yang minimal dia tahu UMKM itu mau dibawa kemana ilmu-ilmu pemasarannya. Berharap apa hal-hal seperti itu dimengerti oleh orang partai? Enggak, mereka enggak ngerti kesana-sana. Yang ngerti itu anak buahnya, timnya dia. Pinter-pinternya dia aja ngambil anak buah dari mana, gitu. Misalkan kayak kemarin nih, ada bintang tamu pernah, Jordi Onsu. Lulusan Harvard Business School. Betul. Kenapa enggak pemerintah, Jordi, saya hire kamu, saya bayar kamu secara profesional, kita buka kelas buat pedagang-pedagang offline di Abang Tanah. Ayo, siapa daftar? 30 orang. Oke, diajarin sama Jordi selama kurang lebih 2 minggu atau 2 bulan lah. Jordi dibayar perpertemuan sekian. Dikasih mereka ilmunya sama Jordi. Nih, nih, nih. Ajar-majar. Enggak usah Jordi lah. Misalkan yang sering-sering buka-buka seminar. Yang lulusan-lulusan sekolah bisnis ternama. Ya udah, mereka aja di-hire. Kan pemerintah punya uang banyak. Iya kan? Buka kelas, nih, diajarin 30 orang. Gimana caranya berjualan online dan lain-lain. Kan bisa begitu aja gitu solusinya. Ini. Ini yang nggak mungkin. Ini. Kenapa saya jauh-jauh datang ke sini? Biar mbok yang melek gitu loh. Di tahun nanti 2024, kita nggak tahu kan kondisi UMKM kita bakal kayak gimana. Betul. Itu poinnya. Makanya saya juga percaya bahwa dengan adanya banyak menteri-menteri juga misalnya di kabinet plus 26, kan ada yang dari independen kan? Iya, ada. Nggak harus dari partai kan? Gak harus. Mbok yang melek gitu loh. Ketika pemimpin yang udah jadi, lihat cetak. Jadikan menteri itu sebagai misalnya dari independen, nggak harus dari partai. Jadikan itu menteri. Makanya itu kan sekarang yang lagi dilakukan. Itu loh. Makanya saya datang ke sini buat apa? Buat apa? Ya pilih saya. Diam-diam. Diam-diam. Ternyata ada dapilnya juga nih. Makanya sekarang kan sudah mulai semi-semi dilaksanakan. Ada tugas apa siapa? Ada ketua baru apa siapa? Penanganan apa siapa? Mulai kelihatan kan? Bukan sosok partai. Tapi sosoknya perorangan. Iya, iya, iya. Betul. Ini tidak berbeda jauh dengan 32 tahun yang lalu. Ini sosoknya perorangan. Bapak itu mewakili partai siapa? Orang nggak tahu. Tapi sosoknya beliau. Yang dipertuan agung. Tapi kan diusung sama partai. Tapi kan udah nggak begitu. Orang, Mak, sekarang kalau genjit milenial itu senangnya sosoknya siapa? Udah, terserah. Bodo amat sama partainya siapa. Oh, makanya kalau di negeri plus 26, kalau si sosok itu udah mengendorse sebuah atau nama, ngomong, diikutin tuh. Sangat-sangat cair gitu. Berarti itu yang bagus tuh begitu? Ah, nggak tahu bagus apa nggaknya. Cuman prakteknya. Sekarang yang lagi dijalankan skemanya yang seperti itu. Sosok, 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 sosok gitu. Aneh kalau yang old school, old school susah. Maksudnya apa tuh? Ya? Maksudnya? Ngerapin baju. Yang old school, old school susah. Kadang-kadang. Banyak genjit sebel karena main old school. Iya gitu. Sebel. Banyak sebel sama old school. Oke. Hore, kore kamu. Kamu enak ore-ore ya di belakang kamera. Yang di depan kan saya. Yang begini-begini tadi saya. Saya udah siap. Menanggung aspirasi kamu, tapi saya yang pasang badan. Keren ini. Keren nih. Meskipun umur 1040, tapi Anda siap. Yang pentingan saya berpengalaman. Tenang aja, Pak. Tenang aja, Pak. Saya sudah di sini. Oh, iya udah. Tenang, Pak. Tenang. Bisa-bisanya anak muda nenangin orang tua ya. Pengalamannya baru 2 tahun. Bapak itu belasan tahun nyalon loh. Ih, belasan tahun nyalon loh. Keterima? Enggak. Kalah terus sekali. Iya. Tiba-tiba datang anak mudanya. Tenang, Pak. Saya sudah di sini. Loh. Ada siapa? Kamu itu siapa sih? Katanya ikut komandan. Siapa? Tadi katanya Anda ikut komandan. Ikut komandan. Komandan kan aparat negara sekarang. Jadi ya netral. Gitu. Komandan ini kemana aranya? Ah, komandan netral. Komandan mah netral. Oh, iya kan nggak bisa. Aparat nggak bisa. Harus netral. Pegawai negeri. Siap, siap. Kan sekarang makanya dibikin peraturan. Tidak boleh pegawai negeri posting-posting soal capres-capresan. Plus 26 tuh ya? Iya. Pokoknya semua harus netral. Nggak boleh memihak kiri atau kanan gitu. Tapi kalau dikasih eksposur kan sama aja. Ujung-ujungnya kan berbalutnya endorse bilangnya palingan. Ya, namanya juga kan peraturan. Dibuat untuk diakalin ya. Ditaati. Kalau di negara berkembang. Kalau di negara maju, ditaati. Anda disuruh putar balik. Tapi nggak boleh putar balik. Ah, putar balik aja kan. Nggak ada yang lihat. Kalau di negara berkembang. Kalau di negara maju, ya orangnya juga lumayan maju. Nggak boleh. Ya udah, putar balik di sana aja. Oh, di sini jadi nggak ada yang maju otaknya? Di plus 26. Bukannya nggak ada yang maju. Ada yang maju sebagian. Sebagian. Sebagian kecil. Saya berharapin sebagian. Sebagian kecil. Nah, sebagian besar nggak mau maju. Nah, jadi si sebagian kecil yang maju ini melihat. Ah, percuma. Gua juga taat. Orang-orang pada ngelanggar nggak diapa-apain juga. Susah. Makanya rata-rata mereka-mereka ini yang pengen maju untuk di negara plus 26. Rela untuk menservice dirinya konten-kontennya dengan seracah mungkin. Karena mayoritas menanglah ke bawah. Coget-coget. Iya. Gitu-gitu kan? Ngan-nyan-nyan gitu. Selalu di ngan-nyan-nyan gitu. Misalkan ya. Iya kan, bener-bener. Misalkan ya. Sebenarnya kalau untuk ada calon-calon presiden negara plus 26, saya sih kasih tau aja. Cuma satu aja lah. Kalau kalian memang mau bener-bener ya. Program visi-misi aja cuma satu aja. Apa tuh? Penegakan keadilan. Udah cukup. Itu aja cukup. Oh, ada tuh. Dari tiga itu salah satunya yang itu tuh memang. Enggak pak, serius-serius. Itu bagus tuh. Iya, temennya ini, Kak. Yang prof itu, Kak. Ini memang cuma itu. Satu-satunya cuma itu. Penegakan peraturan. Peraturan yang sehat buat semua orang. Kayaknya semua akan happy kalau tahu aturan mainnya sehat. Ini ada warga kecil. Misalkan ditabrak. Meninggal. Hilang nyawanya di jalan raya oleh mobil-mobil pejabat atau aparat negara. Melapor ke polisi. Kalau sekarang kan. Ya gimana? Ini udah koordinasi. Yang sana bilang ke sini. Tidak disengaja dan bla, dan bla, dan bla, dan bla. Dikasih uang santunan kelar. Misalkan dikasih uang santunan kecil. Ya kan sebenarnya yang diharapkan dari warga-warga kecil ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum inilah penolong mereka gitu. Bukannya menjadi diem-diem tiba-tiba nikam mereka juga gitu. Pak, gak mau balik bahas UMKM lagi, Pak. Ah, iya. Kayaknya terlalu berat ya. Terlalu berat, Pak. Agak takut gitu. Agak takut, ya. Saya emang terlalu siap buat 2029. Percayalah 2029 diisi anak-anak muda semua pasti nih. Kayaknya ya, 2029 ya. Kayaknya. Makanya udah dimulai dari sekarang kan. Jadi ketua tiba-tiba kan. Baru masuk dua hari kan. Kan? Anda mau punya partai ya? Ya dong, ketuanya anaknya Dewan Pembina siapa? Masa gak apa-apanya? Oke. Kasih solusi. Kasih solusi. Eh, saya kadang-kadang suka nonton channelnya Mas Dery loh. Masa ya? Kasih solusi. Cuman di awal-awal itu saya suka takut. Kenapa? Iya, tapi kayak gimana ya? Takut dalam artian kayak, Wah kok channel-nya islami sekali ya? Apakah memang itu? Atau memang itu hanya kebetulan aja bintang tamunya? Kadang-kadang melihat di kolom komentar juga suka ada begitu-begitu. Ekspektasinya memang berharap ya kayak, harusnya ya kayak channel yang serius tentang membahas tentang agama lebih dalam gitu. Gak seperti channel-channel podcast-podcast lain. Ini spesial, ini untuk puluhan kalinya saya buka di sini, Pak. Oke, spesial untuk puluhan kalinya dibuka. Sudah cocok ya mengerja di pemerintah. Yang ketemu orang ini spesial, tapi yang lain jangan tahu ya. Oh, maksudkan ada semua di pemerintah itu penjilat semua ya? Di plus 26. Di plus 26 harus bisa menjilat, gampang bekerja sama, dan harus mau korupsi. Nah, itu di plus 26. Itu yang orang-orang yang terpakai di sini yang seperti itu. Harus mau korupsi. Santun, tata bicara baik, tapi korupsi. Nah, itu rekrutmen-rekrutmen yang pasti. Memang butuh perubahan sih kayak begitu-begitu ya? Butuh perubahan. Mes, gak usah nyebut satu-satu kata-kata yang berkaitan ini tadi, tenang, kasih solusi aja. Jangan, tadi kan gak mau di sana. Soalnya kan saya juga bawa titipan juga masalahnya. Ayo, fokus ya. Ada agenda juga. Banyak sih, bahaya banget. Jadi gini, memang di sini saya jadi tahu ya, tentang ekspektasi dari para netizen apa segala macam, atau mungkin penonton. Tadi kan Anda bilang katanya kan suka ikutin channel saya. Yang namanya spiritualisme pembahasan mengenai mungkin pemuka agama apa segala macam kan bisa dibilang nilainya terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan sebuah program, ada ustadznya sama ada komediannya, itu biasanya lebih kita sopan, lebih kita fokus, lebih kita dapat perhatian itu pas lagi ada ustadznya. Karena, wah, jangan atur malah bercanda-bercanda. Nah, gitu lah. Makanya jadi porsinya kalau ngomongin ada dua kubu antara umum dan ustadz, biasanya langsung tercitrakan seperti itu. Nah, kenapa saya bahas ini duluan? Karena padahal awal-awal di channel saya, di media saya itu gak bahas atau gak ngundang ustadz. Ya, itu dulu tuh poinnya. Lalu begitu berapa sekian banyak episode atau puluh apa segala macamnya, baru saya ngundang ustadz. Nah, Boyd, sampai sini dulu ya. Dari awal sampai berapa banyak sebelum ustadz, pembawaan Anda kan sudah memang sangat yang, wah, Masya Allah sekali. Maksudnya kayak pembawaannya itu yang, wah, nih orang tertip agama sekali gitu. Itu pembawaannya ya. Amin. Iya, gitu kita melihatnya ketika tertawa, ketika apa juga menyebut, Subhanallah, apa segala macam gitu-gitu, oh, emang ini banget keli orangnya ya. Gitu, pembawaannya. Memang saya muslim, kebetulan, sekarang gini deh, saya coba pakai ke, gak tau kalau agama Anda ya, kalau agama saya kan pengennya kalau berbisnis, yang halal apa yang haram? Yang halal dong? Iya kan? Semua juga diajarkan seperti itulah. Nah. Yang baik. Nah, berarti kan gak bisa kita berbisnis itu serampangan kan? Iya. Makanya saya pengen kalau ngajarin atau membantu YMKM berbisnis, jangan setengah-setengah. Sampai ke akat-akatnya, sampai ke penjalanan atau mungkin apa ya, pengerjaannya juga yang halal. Nah, makanya gak cuma sekedar optimasi marketingnya doang, tapi akat-akatnya bagaimana cara berbisnisnya sesuai dengan koridor syariat. Itu poinnya. Poinnya. Salah untuk diri saya. Nah, cuma yang berbicara mengenai buat dalil, fatwa, kan bukan saya, Pak. Yang ada lah, yang lebih berwenang ya, atau lebih kompeten mungkin. Itulah saya hadirkan Ustadz. Kalau untuk selain optimasi branding, marketing, di situ udah dapet tuh penjelasannya. Memang udah ngomongin porsinya Ustadz, berarti kan saya mempersilahkan beliau untuk ngomong lebih panjang. Mungkin kita potong-potong. Lebih banyak mendengarkan. Nah, di situ ekspektasinya penonton ketinggian sepertinya. Apa memang ekspektasi mereka? Nah, pengennya, ayo undang Ustadz lagi, undang Ustadz lagi, satu. Dan kedua, begitu udah dapet channel Ustadz, kayak ibaratnya analoginya mungkinnya, mudah-mudahan saya salah. Ada orang, saya pinjem duit kepada Anda, Anda kasih sembilan kali. Pak, pinjem duit dong, Pak, sembilan kali dikasih. Begitu saya mau minjem mereka sepuluh kalinya, Anda tidak minjemin. Apa di sudut pandang saya? Pelit! Kan begitu manusia tuh. Hei, jadi yang sembilan kali kemarin tuh apa? Itu, oh ini ya. Gara-gara nilai setitik, rusak, susu, kecamatan. Ya, itu. Iya, sama lah kayak anak sering kita lihat analogi, ada anak bocah ngerjain seratus soal, sembilan puluh sembilan bener, satu salah, yang diinget salahnya doang. Itu, giliran kayak seperti itu, berarti ekspektasinya, oh, lu ini nggak bisa, lu cuma modalnya ngundang komedian. Ngundang panji, katanya kasih solusi makin ke sini, makin ke sana. Ngundang radit, makin ke sini, makin ke sana. Ngundang teratan muslim, makin ke sini, makin ke sana. Belum lagi besok kan mau ngundang Anda, kan? Saya nggak tahu nasib media saya gimana. Weh, saya nggak tahu saya nasib media, tapi Anda mau. Gitu kan, malah makin takutnya tercorengkan. Ngapain lu ngundang kafir? Panjang lagi nggak? Panjang lagi, tapi gini, sebenarnya, beneran mikirin nggak sih tentang pendapat orang tentang channel YouTube Kasi Solusi? Atau sebenarnya, ya ini gue suka, syukur nggak suka, yaudah nggak apa-apa? Yang pertama, saya mau berangkat dari sisi keagamanya. Saya tidak pernah mengharapkan hidup manusia. Jadi, jalan terus. Tapi kan Anda tahu subscriber Anda ini manusia? Penonton Anda ini manusia? Makanya pasal dua. Oh, pasal dua apa, nih? Ya, dicek lah. Kalau memang ternyata ada yang salah. Dicek, ya. Introspeksi diri. Ya, wadah. Saya tetap introspeksi, saya coba cek. Oh, yaudah, berarti polanya yang salah di sini. Tetap ngukur, tapi bukan berarti saya melihat bahwa gila-gila dia mengganggu jalan hidupnya saya, kalau ternyata itu nggak ada manfaat buat saya. Ya, misalnya nggak terlalu ngundang yang terlalu aneh-aneh banget lah, gitu ya. Contoh, misalnya kemarin. Nggak tahu. Bapak bisa menilai nggak? Kira-kira kemarin saya ngundang Mongol. Oh, 85% lebih dihujat, saya. Dihujat? Emang bahas tentang apa? Ada bisnisnya. Oh, ada bisnisnya. Dia bahas emas, apa segala macam jual beli. Dia bahas satanik juga di situ. Tapi katanya, ngapain ngundang? Ya, berarti ibarat kata, ngapain ngundang orang yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya? Mungkin begitu ya, secara kasar ya. Komennya saya baca ini. Kalau saya sih nggak mau, ini kata netizen. Ngapain tulang presto diundang? Itu kan agamanya... Iya, bukan Islam. Iya. Agamanya Kristen. Kristen. Bahas bisnisnya juga ada, tapi nggak banyak-banyak aman. Oke. Nah, bahas satanik lagi. Iya. Padahal di situ saya ngasih kebermanfaatan bahwa hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Yang kelima nggak ada dibahas. Ngapain ngundang ke... gitu, nggak? Siapa tau, siapa tau deh mau komen begitu. Padahal kayak sensi sekali. Iya, nggak. Baru dua hari udah jadi ketua. Kan makin kocak nih, gitu kan. Makin jelas untuk saya tidak memilih, gitu. Bisa-bisanya. Oh gitu. Tapi waktu itu mengundang-mongol berdasarkan apa? Oh, memang dia ada satu fenomenal. Masalah per... Ya tadi, peremasan juga kita mau bahas. Oke. Audiens kami memang banyak muslim ya. Makanya hati-hati dengan pemahaman satanik. Kita undang, kita bahas juga di situ. Ini loh dikasih enlightenment, dikasih pencerahan loh. Gimana kita mau ngundang, tapi kalau orangnya bukan teribat di dalamnya. Nah, satu. Dan kedua adalah... Membuktikan bahwa... Mau lu yang katanya ngakunya muslim, mau bermuamalah... Kita boleh kok bermuamalah... Sama yang non-muslim, orang Kristen. Itu menepis stigma ketika waktu kemarin saya pernah ngundang V.J. Daniel. Oke. Itu rame juga saya diserang. Ngapain lu memberikan wadah? Sama V.J. Daniel juga rame diserang. Dua-duanya kalian rame diserang. Iya, betul. Itu. Nah, akhirnya ya sudah lah. Saya pikir itu juga mau saya adukan kepada Anda. Iya, iya, iya. Anda kan juga nonton channel saya. Sebaiknya saya ngundang siapa yang pas? Ngundang saya lah. Ngundang saya. Ngundang saya. Oh, itu yakin Anda memberikan solusi dan menyelesaikan masalah ya? Enggak memberikan solusi juga. Maksudnya, seenggak-enggaknya lumayan lovable lah. Aduh. Ya, tapi laginya netizen kadang-kadang suka gitu ya. Seenak-enaknya, seenteng-entengnya jempolnya dia aja gitu ya. Iya, iya. Maksudnya ya, yaudahlah ini kan channel orang lain, biarkan dia berkembang gitu. Begitu saya lihat, ternyata saya gak maksud untuk hal-hal yang negatif ya. Tadinya niatnya mau tabayun. Bukan. Bukan. Ngedatangin orang yang komen. Bukan. Justru mereka-mereka yang ada yang komen atau segala macem, Saya sempat curiga. Kenapa pas tarhatan muslim, Kenapa pas tarhatan komedian malah tinggi views-nya. Oke. Ternyata begitu saya cek, Ternyata mereka juga, Saya cek following, Follow juga. Katanya ngapain, Undang-undang orang gak bermanfaat. Begitu saya cek, Eh, dia gak follow, gak follow. Iya, iya. Eh, dia gak follow tarhatan muslim. Berarti secara tidak langsung Anda mau bilang, Itu gak bermanfaat. Bukan. Ada loh. Kita kasih replay-nya ya. Kita kasih replay-nya ya dalam bentuk tayangan ular ya. Gak ada loh. Iya kan? Kita kasih dalam bentuk tayangan ular ya. Bukan. Dia juga ternyata follow-follow yang ini, Katanya ngerti ini. Justru, baik. Bukan. Surya Insomnia, Kiki Saputri, Andre Taulani, Wendy Cagur, Andika Pratama, Hesti Purwainanata, Vincent Rompis, Deddy Mahendra Desta. Au. Gak bermanfaat. Mereka ini nothing. Bro, Mak Yorita jadi mantan penyiar semua, bro. Gue masih di-anfollow sama Vincent. Sama Vincent gue masih di-anfollow. Sekarang udah di-anfollow? Masih di-anfollow. Masih di-anfollow, belum di-follow balik. Dedy kan waktu itu katanya dia nyebrang. Dia bukan aliran-aliran seperti itu. Tapi kan tabayun lah. Ini tanya gak sih yang tadi barusan? Ini terserah. Kalau gak mau tayangin boleh. Bukan. Maksudnya kan ada orang-orang nyerang saya. Ngapain lu undang orang bermanfaat? Tapi yang tanya orang ini, masih juga nge-follow-nge-follow, dan nontonnya begitu. Iya, berarti silogisme sederhananya. Bukan. Maksudnya saya, bukan saya ngeles, bukan. Maksudnya mereka mau nyerang-nyerang kayak saya, gara-gara suruh undang orang bermanfaat, lu aja juga masih nonton seperti itu. Udah lah, gak usah begitu-begitu. Ini hal yang mubah. Boleh. Iya, tapi boleh dong kalau saya berkesimpulan kayak tadi, silogisme sederhananya. Tapi pelintir Anda tuh kesal-kesalkan. Enggak pelintir. Saya ngomong apa yang dari Anda omongin, loh. Gue juga nonton. Eh. Gue tau. Nontonnya di mana? Di TV atau di YouTube? Ya, YouTube. Di YouTube. Karena orang-orang di TV iklannya panjang. Gue juga tau ada orang yang gak mau di roasting. Kau dari Instagram dong sama Twitter itu, mah. Sama TikTok. Iya. Gue tau. Makanya. Iya, iya. Netizen-netizen itu kadang-kadang ya suka enteng aja gitu. Kalau komen-komen. Teman-teman dalam mengelola YouTube itu tidak semudah itu juga. Bang, undang si ini dong. Undang si ini dong. Si ini kok gak diundang-undang. Bukan yang gak diundang-undang. Bisa jadi emang orangnya sibuk. Satu. Bisa jadi budgetnya gak masuk. Dua. Atau yang ketiga, emang orangnya gak mau diundang ke channel kita. Iya, betul. Kan mungkin kayak begitu. Tapi netizen itu, wah ini kok gak diundang. Ada kenapa ya? Kayaknya gak akur deh mereka. Iya, iya benar. Gitu. Langsung disimpulkan yang begitu-begitu. Kadang-kadang netizen itu kayak begitu. Makan ya, saya dalam sini juga salah satu bentuk aduannya juga itu, Pak. Kira-kira saya gimana? Tetap jalan terus aja dengan pendirian saya? Nah, kan tadi katanya. Bismillah aja ya? Bismillah aja dan katanya kan gak butuh ridho manusia juga. Gak, katanya gak butuh ya. Yaudah. Asal dipegang aja benar-benar. Tayangan ini bisa dipakai tuh. Buat nyerang saya tuh. Iya, iya, iya. Tadi kertanya saya udah membelot. Iya, iya. Orang dia bilang juga, saya tidak mau. Anak saya gak mau berpolitik. Karena ada tuh. Ya kan saya gak mau masuk politik kan gitu kan? Wah, belum saya. Kalaupun mau mungkin 20-30 tahun lagi. Tahunnya? 5 tahun mendatang. Cepat banget. Oh gitu. Lainya gak apa-apa. Kita kan bukan mengada-ada. Kita bukan memframing. Apa yang udah diomong, kita omongin ulang. Gitu. Kalau ditanya dapet-dapet, ini tayangannya ini. Kan ini aneh yang omong, bukan? Iya, yaudah. Saya jadi takut tuh ya. Hah? Gak, jadi takut. Yang tadi barusan. Kita mah yang bener-bener aja. Yang polos-polos aja gitu. Kecuali dia gak ada ngomong begitu, kita framing-framing. Ah, kita salah tuh. Gitu. Kita asosiasikan dia dengan sesuatu-sesuatu. Kita bumbu-bumbuin, baru kita ini. Kelar nanti. Jatuh-jatuhnya framing. Oke. Ini tadi masalahnya berarti sudah sangat jelas ya, Mas Dery ya. Dari yang tadi masalah mengenai dibilang buzzer pemerintah ketika dengan pemerintah, ketika dengan tiktok dibilang menjadi buzzernya tiktok oleh si yang lain-lainnya ini gitu ya. Yang membenci atau mungkin yang pengen tiktok shop ditutup. Iya, iya, iya. Gitu sih. Tapi kuncinya sih kalau dari saya siapapun yang jadi, saya tak hati Pak pemerintahnya. Iya, tak hati. Siapapun pemenangnya, siapapun yang menjadi pemimpin, kita harus hormati. Hormati. Ada hukumnya juga kan, menghormati pemimpin di wilayah tertentu yang secara sah dan nyatakan ada hukumnya juga gitu. Jadi tak hati aja. Jangan jadi membenci, jangan jadi apa gitu. Oh iya, makanya saya suka kadang, wajah yang bapak pracerita itu apa Pak? Yang suka kadangnya rusuh, yang taunya demo, ke jalan, apa segala macam. Itu juga sebenarnya kurang pantas lah Pak ya, karena mengganggu orang mau kerja, apa segala macam kan? Iya, betul. Jadi menurut saya itu, tapi malah saya kayak gini Pak, yang kefitnah Pak, kayak jenggot-jenggotan, kesana radikalisme, padahal bukan gara-gara saya. Makanya siapapun di plus dua namanya jadi, saya tak hati Pak. Bener. Mas, bisa nggak usah kesana. Ngeri soalnya udah lama tidur. Takutnya sekali Pak, wow gitu. Takutnya gitu. Jadi sama yang demo-demo juga, kadang-kadang saya mohon maaf ya, ini mungkin di luar topik ya, di luar perencanaan ya. Kadang kalau demo, ya kalian yang demo yang rugi orang lain, orang banyak yang demo itu. Orang mau berangkat kerja, orang mau cari nafkah. Itu Pak. Kadang-kadang ya, boleh lah. Kalau demo, ya lu demo yang ke tempatnya aja dah, kemana kek gitu. Jangan biar di notice, kan orang lain yang rugi. Itu. Kasian. Banyak yang pakai kendaraan-kendaraan seperti itu, apalagi tahun-tahun nanti di titip Pak ya, ke tim gitu ya, tahun-tahun panas besok, tahun depan kan. Pasti kan ada yang ngerakin ini, ngerakin itu, pakai kendaraan ini, pakai kendaraan itu. Itu biasanya tuh kemana-mana, nanti efeknya ke kami-kami, saya sebagai yang bolehlah UMKM itu nggak bisa dagang, Pak. No, jadi terdampak juga. Karena terindikasi oleh masyarakat umum yang awam, ah, ini satu klan ini, gitu. Itu poinnya. Makanya saya coba pohon, pokoknya A sampai Z masalah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa ada orang berpikir seperti itu ya? Berarti marketingnya juga buruk ya? Karena yang tersiap yang buruk-buruknya. Berarti kan begitu, harusnya yang tersiap yang baik-baiknya loh. Kenapa yang buruk-buruk ya? Berarti udah jelas, kemarin itu digunakan untuk hal-hal buruk. Itu poinnya. Mudah-mudahan nanti warga-warga plus 26 sudah mulai pintar, sudah mulai bisa lebih logis, jadi kerangka berpikirnya mempecah solusi di kepalanya udah mulai balik, gitu. Nggak dapat video sepotong langsung dihakimi, dapat video langsung bereaksi. Mudah-mudahan lah, Pak. Mudah-mudahan ya. Sudah memikirkan warga-warga UMKM maju, Pak. Ya, kita juga seneng lah sebenarnya kalau UMKM-nya maju tuh ya pasti bisnisnya maju. Ibarat kata gini deh, kalau olahraga, Liga 2, Liga 3-nya bagus, pasti Liga 1 dan Liga utamanya bagus. Itu. Gitu. Pelaku-pelaku UMKM yang kecil-kecil ini bagus, dididik yang benar, berbisnis yang keren, yang baik, yang halal, yang sesuai dengan peraturannya gitu ya, sesuai dengan syaratnya, ke atas-atas juga pasti jadi makin bagus kan usaha dagangannya. Makin bagus, makin berkat. Iya, makin bagus, makin bagus, makin canggih lah berdagangnya gitu maksudnya. Kalau dari bawahnya disupport, ah siapa yang ingin support di bawah-bawah ini? Iya, pemerintah lah. Nggak mungkin swasta mau ngeluarin duit. Ya kan? Nggak mungkin swasta mau ngeluarin duit. Pemerintah dong bantu nih UMKM-UMKM yang di bawah ini, yang seolah mereka ini tersisihkan, gitu dibikin. Dibantu, mereka dipoles menjadi entrepreneur-entrepreneur yang sama dengan lulusan S1, S2 luar negeri. Siapa yang bisa bikin begitu? Pemerintah plus 26. Masih benar berarti pemimpinnya ya. Masalahnya mau apa enggak? Mau apa enggak? Mudah-mudahan aja mereka mau. Karena kan banyak di mereka-mereka ini, nggak mau kalau spotlight-nya nggak di mereka gitu. Misalkan, di plus 26 memupuk tim Nas yang baik. Dipupuk dari kecil, dari kelompok usia U15, U16, U17. Jadi nanti ketika tim Nas yang gedenya, bagus. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia yang bikin, yang panen nanti menterinya orang lain. Oh iya. Iya, jadi nggak dapet spotlight. Jadi kira nggak kerja apa-apa. Jadi ketua tuh ya. Yang sana yang nanti 3-4 tahun mendatang, nggak ngapa-ngapain. Oh tim Nas lagi bagus-bagusnya nih. Di era kepemimpinan beliau. Apalagi itu udah dibikin dari dulu. Makanya nggak pernah ada yang mau bikin grand plan. Apalagi yang udah menjabat sebagai ketuanya nantinya nih, tim Nas plus 26 itu ya. Itu berarti harus clear tuh nantinya tuh. Makanya dia kejar tuh gimana caranya gue jadi wakil pemimpin. Nah, dan nggak mungkin jadi dianya, ya tiba-tiba ngaku. Ini dibikin sama yang terdahulu oleh bapak ini, oleh ibu ini. Saya hanya, nggak mungkin berani ngomong begitu dia, nggak mungkin mau juga. Ya, memang kemarin kami sudah fokus mempersiapkan tim Nas ini, makanya menjadi sebaik ini. Berarti nggak sih ucapan? Nah, foto dia gede. Pemain tim Nasnya gede-gecil di bawah. Iya, iya, iya. Karena kan udah keluar banyak foto itu, Pak. Iya, sih. Mas, mas. Satu triliun lagi katanya, Pak. Iya, udah tahu banyak PR yang malah main bola. Itu saya lihat potokannya temen senior saya. Pak, anak kecil juga tahu. Selesaikan dulu PR-nya, baru main bola. Iya, benar. Saya tahu videonya tuh. Iya, itu sendiri saya. Abis ngomong, langsung minta panggap. Enggak, nggak tahu. Ada video lanjutannya. Makanya, Pak, nanti coba sering-sering scroll deh di VP. Nanti ada tuh. Soalnya dia ngomong-ngomong begitu, dianya ada di depan. Nonton! Orang bajunya sama? Ya gitu. Ya enak berarti kalau ada orangnya. Pas nyampe ya? Iya, pas nyampe. Nggak denger-dengar katanya. Dan selalu dia baper. Wah, elektabilitas menurun. Iya, benar. Harus kura-kura nggak baper. Oh, iya. Kenapa tadi temen Anda minta maaf? Harusnya mau coek aja. Harusnya sih ya. Ya mungkin dia nggak terlalu berani-berani banget juga kali. Satu dan kedua, jangan-jangan dikesejata. Wah. Soalnya waktu itu orang itu, yang temen Anda itu, Pak, pernah ikut support tuh. DKI. Ya, makanya sampai sekarang kan tuh kebawa-bawa terus. Padahal udah di chat gue udah nggak bales padahal katanya. Udah di WA nggak di bales? Iya, udah di WA nggak di bales. Masyarakat Aung tetap mengira dia masih bagian dari... Iya, makanya pindah. Di situ kan udah ganti. Ah, nggak menarik nggak sini aja. Di sini aja siapa tahu ya. Terlebih, dia juga kan senang basket juga kan. Iya kan? Senior saya itu, Mr. Wartour itu kan suka basket. Yang sana juga kan walaupun memimpin bola, tapi dulunya banyak klub basket. Oh iya bener. Banyak radio. Iya bener. Mas, udah jangan terlalu kemana-mana nih, Mas. Kasian dia lagi bete kayaknya. Nggak ditangkapi nama yang mana-mana juga soalnya. Lagi bete kayaknya beli. Nggak dapet di mana-mana ya. Nggak dapet di mana-mana. Nggak dapet di mana-mana. Nanti ini saya masukin ke teman saya yang divisi solusi mengenai permasalahan-permasalahannya. Supaya ada jawaban dari solusinya yang lebih tertata dan rapih. Kalau saya kan tadi hanya jawaban-jawaban spontan aja gitu ya. Kebanyakan nonton-nonton aja, Mas. Maaf, ini kan nggak senang sama salah satu. Nggak, nggak, nggak gitu. Gue nggak ngomong gitu. Sama salah satu. Mas saya kan nggak senang. Jadi jangan dipancing-pancing gitu. Saya tadi udah berpikir, apa ya kata yang lain ya gitu. Mas saya bikin saya reaksional gitu. Takutnya tahu, menghindar banget. Takutnya kan kurang ini tuh temannya. Iya, halo. Oh iya, masih unfollow ya? Iya, makasih. Bang Chen, pura-pura polong apa? Iya, tapi di-mute aja. Tapi ini sebuah fakta baru loh. Karena kan orang sebelumnya nggak ada yang tahu. Terima kasih, senang jujur sama orang ini. Justru kan memang biar ada silaturahmi lah. Silaturahmi siapa tahu mencair. Dimana kan di season yang baru ini kan kayak ngundang-undang VJ. Ngundang-undang siapa tahu ngundang-undang penyiar juga tuh. Siapa tahu mantan-mantan penyiar. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Siapa tahu nanti saya salamin kalau saya ketemukan. Jadi gini Pak, Anda mau tahu curhatannya? Nggak usah, nggak usah. Jangan dong, itu kan curhatan pribadi. Jangan dikalahi aku nanti aja waktu kamera mati. Jadi Nenek, saya lanjut ke sana nih. Saya kasih solusi nih. Iya, boleh. Besok ya tanggal... Iya, betul. Besok. Gitu. Ketemuan kita bahas. Tapi kira-kira pembahasannya apa, Pak? Pembahasannya yang mengenai bisnis. Banyak saya juga ada bisnis kok. Wah ini. Jualan daging babi. Tapi nggak tahu tuh Anda mau bahas apa nggak. Kan bisnisnya. Dikansel aja yang besok. Nah bener. Saya punya warung namanya Mbak Bicoy. Kan bahas bisnis kan podcastnya kan. Pak, gini Pak. Kita bukan mencari bahan baku bisnisnya. Gini Pak. Metode bisnisnya. Gini Pak, sebentar Pak. Ya memang saya kan bukan podcast dakwah, Pak ya. Betul. Bukan podcast dakwah. Optimasinya memang muamala kan sama siapa aja. Boleh belajar, kata guru saya, Ustadz, boleh belajar ilmu dari orang-orang kafir. Boleh nggak? Boleh. Betul. Harus Anda nggak usah kasih tahu tadi Pak yang di ujungnya tuh. Harusnya kan saya gali-gali aja. Ternyata Anda punya bisnis babi ya. Boleh. Nanti dia ditanya. Penonton kan tidak tahu ada apa di balik layar. Di sini mah nggak apa-apa. Pasti sarannya nanti cara strateginya aja. Oh boleh. Ada bisnis lain nggak Pak yang gitu Pak? Bisnis lain yang gitu. Yang Bapak juga lagi jalankan. Itu doang. Sama satu lagi paling apa ya? Human trafficking mungkin. Boleh. Berarti nanti kalau nggak di basis itunya, jangan ke sini ya. Boleh dong. Kalau bagi muslim, jangan ke sini ya. Oh boleh dong. Boleh dong. Cuman kan kita sebagai manusia ya, punya daya upaya apa? Kalau mereka yang bergeredap, mau Islam yang ke sana, mau mau kelima saya kan tanya-tanya. Mau gimana lagi? Masa saya datang, saya tanya. Lihat KTP. Oh nggak boleh sini. Iya betul, bagus. Bisa juga begitu. Bukan kayaknya ngapain ya? Iya betul. Kapan Pak mau berubah jadi ayam? Nah itu juga lagi saya pikirin. Itu juga sebuah gap bisnis yang sangat luar biasa soalnya gitu. Iya kan ayam kan lebih banyak Pak. Jadi gini Pak, antara babi, ayam. Ayam kan juga bisa banyak. Istilahnya orang-orang yang ada di Amerika pun, di negara bagian wilayah Kentucky, makan fried chicken. Iya, iya. Iya kan? Iya betul. Nah jadi itu lebih besar Pak. Iya, iya. Secara market gap-nya lebih gede lah. Iya, karena apalagi di Indonesia kan market muslim kan juga banyak banget. Banyak banget. Gede, luas. Sampai-sampai kan presiden kita kan juga mergerin tiga bank cariah tuh jadi satu. Karena percayanya market muslim Pak disini. Iya, iya. Tapi saya denger-denger belakang hari ini kayaknya udah nggak berhasil lagi tuh Bang. Banyak yang kecewa. Saya denger-denger. Iya, tapi kan bukti bahwa market muslim gede. Iya, itu udah jelas dong buktinya mah. Buktinya Anda kan bikin YouTube market-nya gitu. Iya, iya. Sponsor Anda tuh yang ngobat cuci muka tuh. Iya. Kav tuh. Itu ada di situ juga. Memang enaknya seperti itu Pak. Karena kita saling support, keberkahan, dilancarkan segala rezekinya. Kapan Pak mau? Iya, kalaupun kita bukan saudara dalam satu agama. Kita saudara dalam seperlogoan. Iya, iya. Saya toleransi Anda mau agamanya apa, saya muslim. Siapa tau kita bisa. Nggak usah merger lah. Join venture. Nah, kalau merger kan kesana berlembur jadi satu. Iya, betul. Join venture aja. Join, kita kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Itu mungkin akan lebih indah. Jadi nanti saya akan kesana ya. Saya tunggu ya Pak ya. Oke, kalau begitu. Ini nanti udah saya kasih ke teman saya. Udah saya email ke mereka. Udah dikasih dengan atensi khusus. Apa sih Pak? Isinya apa? Oh ada beneran. Ya Allah. Astagfirullah. Nggak percaya. Harusnya kan husnuzon. Udah ngerti loh. Tapi apa betul Pak Bapak catat tadi. Betul. Silahkan dilihat Mas Dari. Oh boleh saya lihat. Saya lihat ya. Kan terlihat ya. Jangan langsung menghati. Masa iya dicatat. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan manusia. Tempatnya salah dan hilang. Ya karena penting di kemudian hari tidak diulangi lagi. Bapak dikit lagi saya jolokin masuk ya Pak. Udah ngerti banget. Ayo Pak bisa Pak. Semangat Pak. Bismillah Pak. Bismillah Pak. Udah ngerti. Udah ngerti cucu-cucu Nabi. Ini lagi tetangga Nabi. Oke Pak. Jangan kejauhan lagi Pak. Jangan dipanjang. Saya udah terlalu jauh nih kayaknya. Kayaknya sejauh ini ini yang paling jauh. Oke Pak. Takut sih juga. Oke nanti terima kasih ya Mas Dari ya. Semoga Mas Dari juga ke depannya juga lancar membantu UMKM ini. Amin. Milihat mulianya membantu UMKM. Sehingga UMKM-nya tertata dengan baik. Semua oke. Siap menghadapi era digital ini. Amin. Dan mereka ya mudah-mudahan mereka juga bersyukur dan mau juga dibantu. Kadang-kadang ada orang udah susah dibantu nggak mau. Kenapa? Gengsi. Ah ngerti apa lu Tong? Itu gue udah jualan disini dari tahun 70. Lu ngerti apa sih? Ya Pak. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu dibukakan pintu hatinya. Dilunakkan hatinya jadi mau menerima masukan dari orang lain. Amin. Amin. Ya kan? Kita bilang juga bisa amin-amin. Alhamdulillah. Amin gitu kan. Kayaknya lebih wah gitu. Pak dikit lagi Pak. Bisa Pak. Anda bilang dikit lagi-dikit lagi. Teman-teman gereja saya yang marah. Mereka nggak berani komen-komen di sospe itu. Mereka-mereka biarin aja lagi. Kalau minoritas. Iya. Karena minoritas jangan berisik. Jangan berisik. Oke. Mas Dery. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banget. Kalau gitu saya pamit lu mau meeting. Iya. Mau meeting sama orang Vitu Indonesia. Ah ya. Jangan katanya dia mau support satu media yang lagi betul-betul naik daun. Ah bener. Kalau Vitu kasih bocoran seperti itu. Saya setiap perwakilan medianya harus datang. Boleh. Tapi jangan ngajak ketemuan hari Minggu ya. Kenapa? Bapaknya aktif soal ibadah hari Minggu. Oh iya. Mau malam sih. Iya bener-bener Minggu itu istirahat gitu. Jadi kalau bisa senang sampai Jumat aja. Saya kan siki-siki bagus nih. Iya. Boleh. Silahkan. Iya silahkan. Iya salam 40. 40.